Tempat belajar Youtube channel Solis Supriyadi Kembali hadir Untuk para siswa Tingkat SMP Juga kepada para Youtuber Yang sudi untuk Mendengarkan Dan Turut mengoreksi Youtube channel Solis Supriyadi Dalam pembelajaran Yang sangat asik Hadir kembali Di para Youtuber Maka saat ini Kami Memberikan Pembelajaran Di tempat belajar Mengenai IPA Kelas 8 Bab 2 Yang akan kita pelajari Sekarang adalah Praktura Atau lebih Populer Dalam bahasa kita Adalah Patah tulang Pernahkah diantara kalian Mungkin ada tetangga saudara Dan lain sebagainya Yang mendengar Bahwa tulang Pernah patah Atau melihat Seseorang Yang mengalami Kecelakaan patah tulang Dan kamu bisa Membayangkan Bagaimana Sakitnya Dan Berapa lama Kesembuhannya Maka dari itu Kepada kalian Mohon Tulang itu Benar-benar Harus Kita Jaga Anak-anak Kesekalian Nah Saya Memberikan Salah satu Contoh Gambar Mengenai Praktura Atau Patah tulang Yang perlu Yang akan Kita Pelajari Saat ini Sangat Bahayakah Kita Kalau tulang Kita patah Apalagi Kalau patahnya Pada bagian-bagian Yang sangat Vital Seperti Kaki Ya Tangan Apalagi Kalau patahnya Itu pada Tulang Punggung Atau Tulang Rusuk Ya Meskipun Kuat Dan lentur Tulang-tulang Itu Ya Tulang-tulang Kita Itu dapat Patah Memang Tulang kita Itu Ada yang Lentur Dan Kuat Ya Sebenarnya Tetapi Sekuat Apapun Kalau Terkena Benturan Maka Tulang itu Akan Patah Atau Akan Retak Juga Mungkin Bisa Hancur Salah Satu Penyebab Terjadinya Patah tulang Itu Disebabkan Karena Tulang Mengalami Benturan Yang Sangat Keras Ya Jadi Tanpa Benturan Ya Tulang itu Tidak Akan Patah Atau Retak Terkecuali Nanti Kalau sudah Tua Kita Mengalami Kekurangan Jat Kapur Misalnya Pada Saat Kecelakaan Atau Jatuh Dari Tempat Yang Ketinggian Intinya Tulang Benar-benar Harus Kita Jaga Jangan Sampai Rusak Patah Apalagi Hancur Ya Karena Tulang Ini Adalah Tongkat Utama Bagi Tubuh Kita Sebagai Pembentuk Tubuh Kita Tanpa Tulang Maka Tubuh Kita Itu Tidak Mampu Melindungi Organ-organ Yang Sangat Kita Untuk Kita Patah Tulang Disebut Praktura Ya Praktura Itu Dapat Dibedakan Menjadi Praktura Tertutup Dan Praktura Terbuka Jadi Patah Tulang Itu Ada Dua Jenis Ya Ada Yang Tertutup Dan Ada Yang Terbuka Bisa Kalian Perhatikan Gambar Yang Saya Sajikan Itu Ada Lima Jenis Gambar Ya Ada Yang Tertutup Jadi Artinya Patahnya Itu Di Dalam Tidak Terlihat Ya Dan Ada Ada Yang Hancur Itu Tetapi Di Dalam Tetapi Ada Yang Patah Sampai Merusak Atau Merobek Ya Otot Dan Kulit Nah Itu Yang Dinamakan Praktura Terbuka Nah Hal Seperti Inilah Yang Harus Kita Jaga Benar Benar Praktura Tertutup Terjadi Jika Tulang Patah Tetapi Bagian Ujung Yang Patah Tidak Menembus Kulit Atau Tidak Menembus Otot Ya Nah Itu Praktura Yang Tertutup Jadi Tidak Terlihat Jadi Patahnya Itu Adanya Di Dalam Ya Di Dalam Daging Kita Di Dalam Otot Kita Itu Yang Tertutup Sedangkan Praktura Terbuka Terjadi Jika Ujung Tulang Yang Patah Keluar Menembus Otot Dan Kulit Wah Ini Lebih Parah Ya Seperti Pada Gambar Ya Itu Saya Kasih Contoh Gambar Itu Adalah Praktura Terbuka Sampai Menembus Kulit Ya Selanjutnya Adalah Artritis Nah Jadi Di Dalam Tulang Itu Ada Beberapa Kejadian Ya Nah Sekarang Artritis Apa Itu Artritis Gitu Ya Jadi Ini Adalah Termasuk Penyakit Tulang Ya Penyakit Pada Ujung Ujung Tulang Kita Pada Pada Umumnya Artritis Ini Terdapat Pada Sendi Sendi Tulang Ya Sendi Sendi Tulang Jadi Sendi Sendinya Ya Mengapa Terjadi Artritis Penderita Penyakit Ini Mempunyai Tulang Rawan Pada Sendi Sendi Yang Rusak Ya Jadi Pada Sendi Sendi Yang Rusak Itu Terdapat Tulang Rawan Ya Yang Mengakibatkan Gangguan Pada Sendi Sehingga Sendi Sendi Itu Akan Menjadi Bengkok Atau Menjadi Apa Namanya Gak Bisa Dikerakkan Dan Lain Sebagainya Kerusakan Ini Menyebabkan Sendi Menjadi Sakit Dan Bengkok Seperti Gambar Di bawah Ya Nah Itu Adalah Faktura Jadi Sendinya Mengalami Radang Ya Radang Karena Adanya Tulang Rawan Sehingga Sendinya Menjadi Bengkok Ya Perhatikan Pada Gambar Itu Pada Kelingking Ya Itu Menjadi Bengkok Kadang Kadang Sendi Yang Terkena Artritis Tidak Dapat Digerakan Ya Jadi Kaku Ya Sampai Kaku Tidak Bisa Digerakan Terasa Sakit Ya Jadi Jadi Kalau Kalian Pernah Melihat Ada Orang Tua Dalam Pada Waktu Jalan Itu Kelihatannya Susah Jalan Ya Aku Itu Sendi-sendinya Terkena Penyakit Artritis Ya Nah Ini Disebabkan Adanya Rematik Awalnya Ya Jadi Penyakit Rematik Adalah Salah Satu Bentuk Artritis Nah Oleh Sebab Itu Kalian Jangan Sampai Terkena Penyakit Ini Jadi Benar-benar Kebutuhan Vitamin Ya Untuk Tulang Protein Untuk Tulang Ya Dan Lain Sebagainya Kebutuhan Tulang Itu Harus Kita Penuhi Penyebab Terjadinya Artritis Masih Belum Diketahui Dengan Pasti Jadi Sampai Saat Ini Penyebab Utamanya Atau Asal Usulnya Penyakit Artritis Ini Masih Belum Diketahui Dengan Pasti Tetapi Ya Secara Umum Mungkin Kalian Pernah Dengar Bagi Orang Tua Yang Terkena Rematik Atau Tetangga Atau Saudara Itu Biasanya Hanya Diberi Penghangat Ya Untuk Mengurangi Rasa Sakit Nah Itu Pada Umumnya Di Masyarakat Untuk Menghindari Infeksi Yang Akut Dan Mengkonsumsi Makanan Yang Seimbang Biasanya Dapat Mengurangi Terjadinya Artritis Ya Jadi Biasanya Untuk Menghindari Infeksi Yang Kelanjutan Atau Yang Akut Itu Dengan Cara Mengkonsumsi Makanan Yang Seimbang Yang Dapat Mengurangi Terjadinya Artitis Atau Mungkin Di antar Kalian Pernah Dengar Orang Tuanya Oh Gara-gara Makan Ini Kok Saya Jadi Sakit Ini Gara-gara Makan Itu Kok Saya Jadi Sakit Nah Ini Pola Makan Itu Akan Dirasakan Oleh Kita Sendiri Ya Nah Pada Selanjutnya Adalah Lordosis Kiposis Dan Skoliosis Apa Itu Saya Kasih Ambil Contoh Gambar Contoh Lordosis Ada Seorang Yang Sedang Tidur Ya Itu Saya Tampakan Tulang Belakangnya Ya Itu Asal Usul Terjadinya Lordosis Yaitu Tulang Belakang Normal Manusia Tidak Lurus Benar Ya Jadi Tulang Belakang Normal Manusia Itu Sebenarnya Tidak Lurus Benar Ya Dilihat Dari Samping Susunan Tulang Belakang Membentuk Beberapa Lengkungan Begitu Ya Membentuk Beberapa Lengkungan Pada Bagian Dada Tulang Belakang Membentuk Lengkungan Cembung Menghadap Ke Belakang Begitu Ya Nah Pada Bagian Pinggang Susunan Tulang Belakang Membentuk Lengkungan Cembung Menghadap Kedepan Begitu Ya Nah Bentuk Tulang Belakang Mempengaruhi Bentuk Tubuh Kita Seperti Itu Cobalah Amati Bentuk Badan Teman Laki Laki Saat Berdiri Dan Dilihat Dari Samping Coba Ya Jadi Kamu Kamu Coba Mengadakan Observasi Kepada Teman Kamu Boleh Disuruh Atau Boleh Kamu Memperhatikan Seorang Teman Yang Berdiri Ya Amati Bentuk Badan Badannya Ya Pada Waktu Teman Kamu Berdiri Tegak Lurus Jadi Bagaimana Tulang Belakang Dapat Mengalami Kelainan Ya Bila Kita Sembarangan Melakukan Secara Kontinunitas Melakukan Kebiasaan Berdiri Duduk Yang Salah Ya Tiga Kelainan Tulang Belakang Yang Umum Terjadi Adalah Lordosis Kiposis Dan Skoliosis Nah Itu Biasanya Kerusakan Pada Tulang Belakang Yang Yang Diakibatkan Kita Ya Melakukan Kebiasaan Ya Berdiri Duduk Tidur Yang Posisinya Salah Ya Jadi Mengakibatkan Adanya Pergeseran Tulang Belakang Seperti Itu Ya Oleh sebab Itu Kalian Harus Membiasakan Duduk Sesuai Dengan Kebutuhan Tulang Belakang Sampai Disini Kawan-kawan Dan para Siswa SMP Semoga Apa yang Bisa Saya Sampaikan Dapat Membantu Kalian Untuk Mengetahui Mengenai Ilmu Pengetahuan Alam Mengenai Susunan Tulang Dan Penyakit Penyakit Yang Terjadi Pada Tulang Terima kasih Telah hadir Di Youtube Channel Kami Maaf Bila Banyak Kesalahan Salam Sehat Untuk Kalian Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Juga Nyalakan Loncengnya Sekian